Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Linka Mesin Cahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Linka Mesin Cahit Pada tutorial kali ini Kita masih di Mesin Janome 381 Pada tutorial kali ini Kita bakalan Menjelaskan Cara pakainya kita Untuk lubang kancing Dan pasang kancing Untuk lubang kancing Disini ada Empat kali jalan Dan yang empat kali jalan itu Bisa dipakai Cuma tiga saja Dari Satu yang maju Dua untuk kaki Dan tiganya untuk mundur Nanti bisa ketik dua lagi Atau keempat Langsung kita Coba saja Untuk sepatunya juga Kalau ini Biasanya bawaan mesin Janome itu ada Ini khusus untuk jahit Atau untuk siksak Dan disini Ada sepatu lubang kancing Khusus lubang kancing Ada yang beli putih Yang plastik putih itu Panjang Itu buat lubang kancing juga Tapi kalau untuk bawaan Mesin Janome 381 itu Kita dapatnya Sepatu untuk itik-itik Seperti ini Bedanya Bawahnya dia ada Cowakannya Bawahnya ada untuk jalannya Itik-itik itu tadi Kita langsung ke ini ya Kita Memes Cara Memasang Oke Cara memasang Cara itik-itik Langsung kita Praktik saja Nah Biasanya Untuk besar kecilnya Itik-itik itu Tergantung juga Dengan Kancingnya Kancingnya Kadang-kadang kita pakai Kancing yang kecil Ataupun kancing yang besar Kalau pakai sepatu ini Kita wajib ditandai Umpama kita pakai kancingnya Ini Kita tandai Kaki besarnya Dari sini Terus Sampai sini Begitu Nah setelah Kain itu kita tandai Barulah kita jalan Kalau saya Biasanya Lebih ke kaki dulu Kaki itu Di angka 2 Dan disini Jangan lupa juga Posisi ini Ada di A Kita kembalikan ke A Jangan lupa Untuk mengganti Apa Model jahitan Posisi jarum Dari atas Ini di A Nah untuk cara Iti-iti-iti itu tadi Posisi untuk Untuk yang Weightnya ini Posisinya di 1,2,3,4 Disini Kalau saya Biasanya pakai 2 Nah untuk Arang keretnya Hasil Iti-iti Itu tergantung Dari lainnya Lainnya Ini Ini Jarak Jahitan Untuk Rengkep Enggaknya Hasil jahitan itu Tadi Rengkep itu Rengkep itu Atau Kerb ya Sama aja Kerb Atau Bingung Mas Disini kita Sebenarnya orang Jawa Kerb Untuk disini Ada gambarnya Untuk Iti-iti Ini Ini Gampar Ini Gambar Ini Menandakan Ini Untuk Iti-iti Dan Hasilnya Untuk Arang Keret Mau Posisi Ini Sampai Sini Kalau 0 Nanti Tidak Jalan Jadi Ada Selisih Dari 0 Itu Sekitar Berapa Ini Sekitar 2 cm Sekitar Setengah Senti Sampai Kangka 1 Nah Langsung Aja Kita Lihat Hasilnya Ketimbang Cuman Ngubras Ngubus Wai Kakean Omong Kita Kedua Dua Itu Untuk Kaki Kita Jalankan Ya Setelah Di Dua Kita Langsung Ke Satu Satu Itu Maju Maju Kesini Nah Untuk Yang Ukuran Tadi Kita Sampai Ukuran Tadi Kita Diem Terus Kita Pindah Lagi Kedua Kaki Juga Untuk Yang Untuk Yang Atas Nya Atas Apa Bawah Atas Apa Bawah Setelah Itu Kita Ketiga Ini Jalannya Mundur Nah Ini Hasil Dari Itik Itik Nya Tadi Kalau Ini Kan Terlalu Jarang Apa Ya Terlalu Lebar Jarak Jahitannya Ini Hasilnya Jadi Kurang Rapi Kurang Bagus Kalau Kita Mau Kerbin Kita Disini Lagi Kita Puter Sedikit Nah Segini Kita Coba Lagi Seperti Tadi Lagi Kalau Kita Bikin Itik Itik Atau Lubang Kancing Nah Itu Lubang Kancing Khusus Mesin Kecil Janum Itu Kita Ukur Besarnya Sebenarnya Nanti Kita Kalau Udah Paham Ukuran Dari Ini Berapa Sih Umpam Mane Satu Setengah Senti Kita Bikin Aja Satu Setengah Senti Oke Setelah Itu Kita Coba Langsung Untuk Hasil Yang Tadi Oke Kawan Kita Kayak Tadi Lagi Posisi Dua Untuk Kanti Kita Pasang Dulu Posisi Dua Untuk Kanti Terus Satu Jalan Maju Setelah Itu Dua Lagi Setelah Itu Tiga Tidak Nah Bedanya Sama Yang Tadi Ini Bedanya Ini Untuk Yang Tadi Terlalu Jarang Yang Sekarang Udah Tidak Tidak Gerebat Ini Udah Gerebat Ini Kalau Dengan Ibarat T Kain Sama Ini Udah Kelihatan Bagus Banget Nah Selain Itu Mesin Ini Juga Dipakai Untuk Memasang Kancing Nah Cara Pasang Kancing Kayak Gimana Oke Langsung Saja Pasang Kancing Kita Pake Sepatu Yang Tadi Sebelum Ada Sepatu Khusus Tapi Kalau Kita Belum Beli Bisa Kita Pake Sepatu Bawa Untuk Yang Tadinya Untuk Jahit Jangan Siksang Caranya Gimana Kita Pasang Lagi Nah Tadi Belum Kita Jelaskan Cara Nyopot Sepatunya Tadi Untuk Ganti Sepatu Tadi Kita Belum Jelaskan Ini Kita Jelaskan Untuk Nyopot Sepatunya Posisi Jarum Ke Atas Ya Posisi Sepatunya Ke Atas Dari Sini Saya Ke Atas Biar Kelihatan Nah Nah Disini Ada Sentilan Kecil Ini Yang Saya Pegang Nah Sentilan Kecil Ini Yang Saya Pegang Ini Kita Dorong Saja Sentilan Kita Dorong Pake Jari Set Nah Dia Akan Lepas Dia Akan Lepas Untuk Masangnya Juga Sama Aja Kita Posisikan Gini Ini Kita Teken Dikit Nah Curepot Kalau Yang Namanya Penjahit Itu Semua Jari Harus Main Tuh Ini Teken Nah Masukin Nah Dia Sudah Nah Itu Caranya Nah Untuk Pasang Kancing Kita Harus Posisinya Ngepasin Untuk Kancing Nah Kancing Sendiri Kalau Yang Lubang Lubang Empat Ini Bisa Dibikin Sama Dengan Ataupun Dibikin Silang Umpama Sama Dengan Sama Dengan Kita Kesini Kita Posisinya Dicoba Pertama Kalinya Kita Dicoba Di Dua Ya Kalau Di Dua Ini Dia Kan Tidak Jalan Kita Langsung Lihat Disini Disini Nah Lubangnya Nanti Kelihatan Nah Ini Kita Coba Untuk Lubang Yang Kanannya Dulu Kanan Masuk Berarti Kirinya Dia Kanannya Masuk Kirinya Biasanya Dia Sudah Masuk Nah Ya Kan Kita Coba Ya Untuk Satu Kancing Dulu Karena Dua Lopang Empat Ini Kita Dua Kali Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Kawan Sebenarnya Sebenarnya Mesin Ini Multifungsi Kita Kalau Bisa Mengoperasikannya Mau Bikin Apa Aja Mesin Ini Bisa Makanya Kenapa Mesin Sekecil Ini Harganya Kok Ya Lumayan Ketimbang Sama Mesin Mesin Highspeed Hampir Sama Selisihnya Gak Banyak Ya Karena Mesin Ini Bisa Dipakai Kalau Kita Orangnya Kreatif Bisa Dipakai Untuk Apa Aja Nah Untuk Pasang Kancing Sendiri Juga Nanti Akan Mengikuti Umpama Kita Dibikin Silang Ini Kan Sama Dengan Hampir Sama Kalau Silang Itu Dia Lubangnya Jauh Lebih Panjang Kita Kalau Cuman Pakai Yang Nomor Dua Ini Kita Tidak Tidak Sikzak Kurang 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 Lebar Caranya Gimana Kalau Kita Mau Sikzak Yang Lebar Berarti Posisi Ini Di Nolin Kalau Mau Pasang Kancing Yang Silang Ini Di Nolin Terus Kita Main Ya Di Sikzak Kita Main Ya Di Sikzak Kita Mainnya Disikzak Kita Lihat Seberapa Lebarnya Untuk Lubang Ini Nanti Kita Coba Yang Pertama Kita Ambil Itu Nanti Yang Kanan Nah Yang Kanan Kita Ambil Yang Kanan Lubang Lubang Pasin Dulu Bisa Detail Enggak Kawan Lihat Disini Lubang Biarkan Biarkan Lihat 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 Pak Kameramen Saya Ambil Alih Nah Itu Lubang Itu Lubang Untuk Lubang Kita Ambil Yang Kanan Dulu Nah Ternyata Ini Kurang Lebar Kita Lebar Sampai Yang Paling Kanan Ini Masuk Oke Masuk Pasti Yang Kiri Dia Akan Mengikuti Nah Masuk Masuk Pak Masuk Setelah Itu Untuk Siap Dipakai Kita Siap Dipakai Kita Coba Terus Kita Balik Lagi Untuk Silangnya Jadi Dua Kalian Cuman Perbedaannya Itu Tadi Untuk Zikset Lubang Tidak Mau Beda Dengan Yang Kalau Yang Sama Dengar Tadi Lebih Lebih Panjang Ya Nah Itu Ini Nah Itu Tadi Untuk Lubang Gancing Dan Pasang Gancing Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Salam Sehat Salam Profesi Salam Datuk Darum Assalamualaikum 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 Wabarakatuh